Tata cara mengafani jenazah laki-laki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim hafidhokumullah Salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengafani Minimal mengafani jenazah laki-laki adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jenazah apabila tidak sedang ikhron Berikut ini tata cara mengafani jenazah laki-laki secara sempurna yaitu 1. Sunnah menggunakan tiga lembar kain kafan berwarna putih Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makro 2. Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah Namun kombinasi dari tiga lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan 4. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat 5. Taruhlah lima kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu 6. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah Setelah itu rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kanan jenazah dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah 7. Setelah tiga kain kafan direntangkan, berilah wangian pada kain kedua agak geser ke sebelah kanan jenazah 8. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aura jenazah tidak terlihat 9. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya, tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri 10. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib Menurut Syafi'ia, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah 10. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya 11. Lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi 12. Ambil kain yang menutupi aura jenazah sebelum melipat kain yang terakhir 13. Lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah 14. Apabila jenazah dalam keadaan ikhram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup 15. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas Dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri Untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap Qiblah 16. Makruh memakaikan baju dan menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surman Sahabat Muslim Hafidhokumullah, demikianlah tata cara menghafani jenazah laki-laki Semoga Allah meribui kita dalam menjalankan setiap ibadah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!